Hey yo, what's up, what's up, team? Welcome back again to my channel, T1. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Dan salam kenal, nama gue Cerita Wawan. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali datang ke channel gue atau baru pertama kali ketemu channel gue, please bantuin gue selalu dengan cara subscribe, like, dan juga komentar ya. Karena itu penting banget, guys. Untuk pertemuan channel gue dan hari ini gue happy banget, guys. Karena gue ketemu lagi sama side fokusan gue, guys. Udah tau lah kalian semua ya. Kan udah liat di thumbnail, yaitu Ferrari. Ada LaFerrari. Gue langsung aja akan nanti ini ya ganti bandnya dengan band karet. Karena Ferrari-Ferrari gue harus berband karet. Karena itu kece banget, guys. Kalian mau tau apa kegantengan dari LaFerrari gue dan juga sekaligus si Ferrari California ya gue akan tukar bandnya lagi, guys. Waktu itu kan udah kalian tonton. Keren banget Ferrari California-nya. Hari ini gue mau tukar dengan band yang lebih premium lagi. Jadi kalian harus liat 2 kegantengan dari Ferrari ini. Jadi langsung aja kita ke DKB. Eyo, team. Balik lagi sama gue, guys. Jadi kita langsung aja bahas ini, guys. Ferrari-Ferrari keren ganteng ini, guys. Yang gantengnya bener-bener ganteng banget. Pokoknya dan ini dia Ferrari pertama yang akan gue ganti bandnya. By the way, ini udah gue telanjangin. Karena bandnya gue ambil untuk si Mangatuner itu kemarin, guys. Kalau kalian nonton videonya, ganteng banget kan Mangatuner-nya. Kayak gitu. Dan ini dia lampunya itu warnanya smokey ya. Jadi kelihatan nih ke tangan gue di ting-ting-ting gitu ya. Ini warna smokey bening ya. Dark smokey, guys. Kayak gitu, guys. Keren banget kan detailnya kayak gitu. Kalian juga udah tau detailnya kemarin karena gue udah review yang ini juga kayak gitu. Dan ini akan gue pasangkan dengan band premium yang ini. Iya itu. Ini bener-bener true nampat ya skalanya ya. Dan ini bahannya alloy, guys. Magnisium alloy. Dan di sini dia itu warna gold dipadukan dengan warna silver, guys. Kayak gitu bunganya. Wuuu, keren banget kan. Jadi bener-bener akan jadi mobil yang mewah banget, guys. Dan ini udah dibekali dengan as longsong, guys. Jadi tinggal ditusuk selesai tanpa open revet, guys. Guys, cakep banget ya kan. Itu dan lanjut lagi. Dan ini dia yang ganteng. Wuuu, ganteng parah ya. Dududu depannya, guys. Wuh, moncongnya mantep. Pol, kayak gitu. Di sini ada emblemnya Ferrari. Detiling lampu depannya gak usah diragukan lagi. Itu grill depannya juga. Ih, cakep banget. banget dan ruf atasnya ya seperti ini gas ini warnanya Dark Smoky gas sampai depan sampai depan lagi dari depan sampai belakang kayak gitu dan sip-sip ini keren banget ya so much detail banget mobil ini gas tuh emblemnya di sini ada nih terus disini juga ada nih emblemnya keren banget di belakang juga nih ada tulisan Ferrari belakangnya seperti ini guys wuuu so much detail gil banget lah kayak gitu dan ini dibekali dengan ban ya velg atau velgnya itu adalah 10 banding 12 guys Facebook seperti ini ya dan gua kasih tahu sama kalian gak gampang cari ban karet yang ukuran 10 banding 12 yang ganteng ya yang keren ya biasanya tuh standar-standar banget kalau kalian lihat itu di market plus market plus itu gas jadi sukar banget guys cari sukar lagi tuh bahasa gue sukar banget bener guys susah banget lah itu bahasa yang bener guys untuk cari perbandingan 10 banding 12 velg yang keren dan ini kebetulan gue dibantu sama temen gua dan bisa akhirnya membuat ban yang seperti itulah kurang lebihnya ya gitu dan ini adalah sebut gue tukar kasih karena beda guys depan belakangnya bagian belakang dan ini bagian depan kayak gitu kalian lihat nih tuh velgnya ukurnya sama jadi kita tuh hanya yang mainnya itu di karetnya jadi karet di bagian untuk ban belakang itu kita kasih karet yang lebih tebal jadi ini mencapai ukuran 11 banding 11 11,5 kayak gitu saya saya total ini dengan cakramnya keren banget ya tuh ada cakramnya tuh jadi gue nggak sabar guys untuk bisa pasang itu di sana dan ini ban depannya itu dengan saya yang lebih kecil ini perbandingannya kalau kalian lihat nih guys tuh jadi karet depannya itu ini kita tipis ini guys tuh kita kasih karet yang tipis dan ini jatuhnya benar-benar pas 10 milik jadi punya perbandingan 1,5 lah lebih besar kayak gitu di bagian belakangnya kayak gitu cakep banget kan dan cakram depannya itu juga memang ukurannya size-nya lebih kecil ya kayak gitu jadi model ini benar-benar ganteng banget guys tuh jadi gue udah nggak sabar nih masang ban ini guys five spoke ini guys disini ih pasti keren banget kalian juga udah nggak sabar masih ngeliat kegantengan dari kedua mobil ini setelah gua set jadi kita langsung aja lihat semuanya di dalam slow motion by the way guys gua dapetin daikas laverrari yang keren ini dengan harga yang terjangkau itu di temen gua jadi langsung aja di visit Instagramnya disini dia adalah daikas fakri jadi langsung aja di visit karena dia punya banyak banget koleksi-koleksi Ferrari yang keren jadi kalau kalian mau langsung aja disikat oke לא selamat menikmati Terima kasih telah menonton!